selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke besti sekarang ada pengecetan bagian bagian pager dikerjakan oleh PPSU nah kalian bisa lihat sendiri ini pagernya di catwara biru oleh petugas bapak pak izin pak ya iya pak wow udah ada ada scaffolding dicet biar rapih kembali menarik sih di depan bedanya sudah ada PRT dicet ke warna biru seperti warna semula ya pasalnya juga warna biru tapi ini lebih indah lagi kemarin kewarnaan jen-jen woi kering di mobil komen juga dia ada halo bunda ini ini dicet sama PPSU bunda ya apa gue juga ngecet tadi iyalah iya iya hari ini ada PPSU yang siap untuk turun tangan apa namanya mengecat yang yang harusnya dikerjakan oleh mereka yang lebih profesional tapi PPSU yang yang bekerja di sini mereka mengerti tentang cat jadi bunda hanya mensupervisi hal-hal persiapannya karena kalau titipan dari perupan kebetulan bunda yang punya catatan mana untuk eksterior, mana untuk interior jadi sekarang dilakukan perhatian untuk pager warna biru iya diampas dulu yang bersih pakai ampas besi biar rompok semua sekarang sudah 80% pager besinya ke cat warna biru kemudian pintu 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 Bu Annie dulu nih itu diapain Bu? di parnis Bu? diampas dulu sesuai dengan briefnya pihak propan yang diampas dulu ini langsung di pelitur khusus cat kajianya mereka kita tunggu sekitar 4 jam untuk pengulangan pengecatannya nah terus penuntasan kamarnya Bu Annie adalah plafon mas karena hari ini saya sewa scat holding ya scat holding adalah rangka besi supaya pekerja bisa naik ke atas dan lebih mudah bekerjanya jadi sekarang scat holding untuk kamarnya Mama Annie jadi plafon bisa kita kerjakan warna putih iya semoga hari ini kamar Mama Annie beres amin dan scat holding yang berikutnya adalah untuk teras luar karena kan ini kurang lebih 6 meter ya tingginya tinggi? iya jadi saya sudah sewa 3 rangka supaya nanti bapak-bapak bisa sampai ke ceiling yang paling atas untuk pengecatan yang lebih tinggi kita mau masak lagi aduh untuk kemenangan penuhnya adalah sayur sop merobaladun semakin dapat telur kan ya itu banyak nanti mudah bikinin apa ya pembikadar asik aduh makasih Bu Bun kita makan lagi aduh ya Besti ini pagarnya kekurang lagi dilas dulu ya karena kemarin bawahnya itu sudah karatan sekarang dilas supaya lebih kuat lagi dan bisa digeser lagi ini lagi ngamplas temboknya wow sekarang kita lihat ke dalam field kamar yang Mama Annie kamar Mama Annie sudah terpasang scaffolding ya teman-teman tadi yang kata Bunda Melendal itu kasih tahu karena membersihkan atau mengecat di bagian plafonnya oke kita lihat ke dalam teman-teman 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 aduh lagi pedang ngapain Bunda-Bunda biasa aduh kopi kopi ini di dispenser ada dua ini kan satu satu aduh alhamdulillah tiko oh sini ada lagi bunnya ada dispensernya tapi kemarin ada yang komen bun mana kailahnya sekolah sekolah tuh kailahnya sekolah sekolah, SMP penabur, ke sekolah, ke sekolah jadi makanya bunda bawa temen-temen karena kerja bakti ya, karena banyak PPSU jadi bunda mau masak lagi, hari ini menunya adalah sayur sop ya sayur sop terong belado dan telur aduh, jadi lapar bunda lagi bunda, kita siapin masakannya sambil mengawasin PPSU, kita merasakan terkecetan mudah-mudahan hari ini banyak ya yang bisa kita lakukan oke ada orang yang bekerja amin, oke bubun selama 12 tahun kamu merawat ibu pertanyaannya itu hampir ke 10 bulan sama setiap komentar ya? ibu itu, udah sunat apa belum? yaudah yaudahlah ca, waktu sunat itu tahun berapa itu? gak ingat tapi kayaknya kelas 5-6 SD 5-6 SD ya kan 5-6 SD, sunat masal sunat masal oh, waktu itu masih ada bapak itu ya? gak iya masih ada bapak masih ya? enggak, bapak ada kelas baru-baru pergi, jadi kelas 6 kelas 6 kelas 6 ya? baru-baru pas bapak udah gak ada? iya 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 oke, udah terjawab ya tentunya ya? nah ko, ada yang nanya nih enggak, enggak, enggak tapi udah pernah dipakai belum? hahaha apa aja apa aja jauh 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 iya gak tau kok nanya saya ini sungguh hebat emang ini nanya aku aku mau nanya banyak yang nanya dari temen-temen katanya kalo Tiko lebaran atau itu gimana? lebaran? atau puasa? di rumah aja di rumah aja jadi lebaran belum pernah mudik kok? enggak kan? belum lah sampe ditutup ini tuh juga belum oke, ya weh cukup kok itu pasti ada pertanyaan yang paling banyak hidup terjawab sejak bolang udah dipakai aaah udah dong udah udah tapi kemana-mana hahaha ini mau pake set oke, thank you katanya katanya tadi nge-chat udah mana liat ini tadi baru mau nge-chat tol enggak, di tangan ya ya udah gue bersihin lah iya wooo cuma di thinner tuh oke sampe kamu nge-chat apaan tadi? nge-chat apaan itu udah pake pake warna biru warna biru pake set oke Besti ini ini udah tepat di kamarnya mama Annie ini di-chat warna apa bang? warna putih oh putih oh putih ya bagian plafonnya eh plafonnya kan ya? iya bagian plafonnya kita lihat di sini proses pengecetan di kamar Mama Annie ini buktugas BPSU ya penanganan upah saranan dan sarana umum pelurahan jadi negara ini aja iya iya ya Besti ini pintu garasinya lagi di apa ini? pemis di apa ini? dicet cat kayu jadi biar seperti dulu kalah lagi jadi biar enak dilihat dan sejuk dan biar mewah seperti dulu kalah pilih rahman dilihat berlihat dak misaf 我們 melihat di nadat lusa masti tidak 文 kita beras terlihat cuy dan disini juga ada pengecetan bagian lantai atas ya karena harus pakai scap holding karena ini tingginya tinggi banget cuy tuh kalian bisa lihat wow warnanya mudah lagi indah lagi ya proses pengecetan di seluruh rumah ibu Eni, Mama Eni atau Tiko terima kasih yang sudah membantu dengan doa atau support ya semoga rumah ini lagi semoga rumah ini menjadi layak dilihat atau bermanfaat yo bestie ada pengerjaan nih wow tinggal berapa persen lagi ya sampai finish itu Alhamdulillah begasin juga sudah sudah ada bekas celetan-celetan yang tidak dipandang tapi ini masih ada apa ya ini ini pokoknya kalau ini kalau enggak halo siapa namanya ini aku Zoe eh gak gitu aku Zoe Jiren iya lagi aku waktu itu sudah sempat datang ke sini ini aku pas kedatangan ketiga kayaknya waktu itu aku datang pas lagi rumahnya gak ada orang ini lagi pada nyanyi apa gimana ya nyanyi apa konser Indonesia 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 jangan lupa jangan lupa jangan lupa subscribe oh iya buat kalian semuanya jangan lupa buat subscribe youtube nya abang ini karena semuanya kontennya dijamin bikin kalian happy oke bye oke itu i love you kita kita lihat-lihat lagi Bestie masih banyak ini dia sama wartawan ini nih yang gue hindarin tuh oke Bestie ini di ruang satu lagi ini udah pekerjaan di amplas ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini ini meja tenisnya dikasih entah dari siapa info nya karena gue tau-tau ini ini sudah ada budget ini kita apa itu kami nih sesama-sesama kreator man kita kebersihan box cak halo 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 ya tadi makan siangnya dimasakin sama bunda milenial yaitu bunda Siska waduh terima kasih bunda Oke Besti Alhamdulillah ini gerbangnya sudah jadi Ini diganti Pak ya Di bawahnya Ini yang bekasnya nih Ini bekasnya Lihat Sudah bisa digeser sekarang pagarnya Seperti pagar baru Jelas Sama real-realnya juga baru Wow Ada artis kita Duta Kebersihan Salman Salman Salam Mantap cuy Octav TV Ayo Octav TV Itu kan salam cihuy Kamu salam apa Belum ada guys Nanti kita diskusikan sama gue Razor Paling jago bikin Apa sih Itu namanya real-nya apa Real-nya atau apa sih Real-nya saya Real-nya itu Ghost turis Ghost turis Terus ada Bakangnya itu Closing itu See you tomorrow I love you more I love you more Than anything Eh itu ada Pak Kamen Weh Salam masuk Salam masuk Proses Salman Sabana Lagi nyuci Piring Duta Kebersihan Bang Salman Banyak yang Nganyain tentang kamu Salam ya buat Salman Al-Bana Duta Duta Kebersihan Katanya Waalaikumsalam Sabana apa nih Makanan Iya kan dia punya perusahaan ini Ayam Sabana Oh gitu Iya Bagi-bagi dong Bagi-bagi dong Sabana 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 Seada-adanya Kamu main di rumah Tiko dari kelas berapa Dari kelas STM Tonton berapa tuh STM STM 2012-2013 Hiyo Besti Cukup sudah vlog gue Di rumah Ibu Eni Atau di rumah Tiko Cuy Oke Nanti gue akan update Yang terbaru Yang terbaru-terbaru Untuk kalian Cuy Oke Buat kalian Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Dan jangan lupa Tonton video gue Sampai akhir Cuy Biar kalian tau Di video gue Ada apa aja Di rumah Ibu Eni Atau di rumah Tiko Akhir kata Sikukum dan silalah Assalamualaikum familia See you tomorrow besti I love you more Sikukum dan silalah Terima kasih.